Pesan teman-teman penyuluh, jadi dulu menggunakan kasta istilah penyuluh itu kan suluh ya dokter dan jadi suluh itu kan muncul di tempat gelap. Jadi saya berharap betul teman-teman penyuluh ini bisa memberikan sinar terang jadi dikala masyarakat panik, kita bisa memberikan edukasi dengan baik dan benar. Sekali lagi, itu menjadi kata kunci dan saya yakin Bapak-Ibu, teman-teman saya di seluruh Indonesia bisa melakukan itu dan bisa menangkan masyarakat dan mudah-mudahan Badi akan segera berlalu dan segera sinar terang akan muncul untuk Indonesia yang lebih baik. Sudah setiga minggu ini enggak Mbak Dinar, tapi kita via komunikasi aja sih nah kalau itu saya kunjungan ke rumah, biasanya saya kunjungan rumah dengan tetap memperhatikan penyebaran dari COVID-19. Mbak Septi kan pasti dalam interaksi ya dengan klien atau dengan masyarakat ini salah satu segmen yang paling dekat dengan bidan itu biasanya adalah ibu hamil. Ibu hamil atau pasangan yang mau punya anak atau pasangan yang memang baru melahirkan, seperti itu. Biasanya aku ingin nenggali nih Mbak, kekhawatiran mereka yang spesifik terkait dengan masalah COVID ini apa? Dan bagaimana Mbak Septi biasanya menenangkan mereka? Oke, ya betul sekali Mbak Dinar, karena saya kan juga cukup sering bersentuhan dengan masyarakat langsung ya, terutama ke pasien-pasien. Biasanya ibu hamil itu begitu mulai pandemi COVID-19 ini ya, mereka tuh khawatir tertular dan nanti dengan jadinya juga. Sedangkan untuk ibu-ibu yang mempunyai balita tuh khawatir dengan anaknya di rumah. Nah, ada contoh soal saya punya pasien, kebetulan dia baru saja melahirkan ya, dia baru saja melahirkan. Nah, begitu awalnya dia tidak paham betul apa sih COVID, taunya kan ya virus corona, virus corona di mana-mana itu ya. Nah, masih tetap setiap menyusui itu, dia lupa cara-caranya itu untuk harus cuci tangan. Nah, jadi saya coba mengingatkan kepada klien saya tersebut ya, prinsip-prinsip yang paling utama. Jadi, saat menyusui nanti, baik, ya bener disampaikan dokter-kertan tadi. Ibu tersebut kan karena dia tadi tidak paham dengan apa yang sedang terjadi ini pandemi, kita memberikan konseling terus. Melalui via WhatsApp, kemudian komunikasi ya. Nah, dia sering masih sering misalnya belanja ke warung atau ke pasar. Nah, ada khawatiran, kecemasan. Aduh, Bu Bidan dia telepon kan? Bu Bidan, tadi saya habis dari pasar nih, dari warung, terus ketemu orang-orang banyak. Aduh, saya takut nanti tertular tidak. Nah, untuk itu, saya berikan konseling melalui telepon atau WhatsApp agar dia memperhatikan kaedah-kaedah tersebut sebelum menyusui itu, pertama mencuci tangan. Kemudian, dia gunakan masker.